Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Adnan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di belajar Python dan masuk ke dalam subbahasan menuliskan program ke dalam file atau singkatnya kita katakan sebagai mode compiler Nah jadi yang mesti kita lakukan adalah menuliskan beberapa baris perintah lalu kita masukkan perintah-perintah tersebut ke dalam sebuah file teks yang kemudian file teks tersebut yang akan dieksekusi oleh Interpreter Python secara otomatis nah yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa kita membuka IDL khusus Python eh khusus Windows nah atau jika Hai teman-teman menggunakan pacharm akan lebih mudah tentunya bisa menggunakan teks editor pada pacharm atau mungkin bisa menggunakan cukup notepad bisa juga di sini saya coba pakai notepad dulu nah disini kita coba menuliskan sebuah perintah Python misalkan print halo bro lalu kita save sebagai file python misalnya ini kita beri nama tes file.py nah.py ini adalah ekstensi file python tentunya semuanya semuanya harus kita tuliskan ekstensinya.py kemudian save as type-nya untuk notepad kita save sebagai all files lalu kita save kita coba buka dari sini sudah muncul dan biasanya langsung terbaca sebagai file python sudah ada icon pythonnya di sini atau jika belum bisa diubah di sini change pilih python nah kita coba buka open nah jadi tadi itu sebenarnya sudah terbuka tetapi karena tidak ada lagi perintah di bawahnya maka program python langsung mengakhiri menampilkan tampilan konsol atau terminal atau command prompt di windows caranya biar tampilan command prompt nya stay atau tetap muncul pada di monitor kita menambahkan perintah input jangan lupa save kita coba lagi nah seperti ini sudah munculkan jadi khusus windows kita menambahkan perintah input agar tampilan command prompt nya atau command line nya bisa stay bisa tetap muncul oke jadi teman-teman bisa pilih text editor nya mau pakai notepad bisa pakai pacam lebih bagus ada juga text editor lain seperti sublime text visual studio code atau mungkin film dan sebagainya itu bisa dipakai nah eh termasuk jika kita sudah menginstall python python juga sudah menyediakan text editor sendiri untuk mempermudah itu adalah idl nah idl pun ini jika kita buka akan muncul pertama kali itu mode interpreter yang seperti kita menggunakan sebelumnya seperti kalkulator ini tapi kali ini kita mau menuliskan file python menggunakan text editor idl caranya disini kita klik new file nah maka akan langsung muncul text kosong yang akan siap diisi dengan perintah perintah perintah-perintah python yang akan kita gunakan oke kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat sebuah contoh program yakni penghitung luas segitiga oke biasanya di program itu pertama kali membuka program kita mesti memberikan keterangan ya mungkin selamat yang datang di program penghitung luas segitiga seperti ini lalu kita perlu variable alas mungkin ya alasnya misalnya kita kasih angka dulu 18 tinggi sama dengan nggak usah yang besar-besar 5 misalnya lalu luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2 oke lalu kita print luas segitiga tiga jangan lupa paling bawah input oke jadi alas tinggi kemudian kita operasikan alas kali tinggi per 2 kita simpan ke luas segitiga lalu kita tampilkan luas segitiganya oke sepertinya sudah siap kita coba file save us kita simpan program luas segitiga oke langsung save kita cek apakah sudah ada kita buka nah disini hasilnya akan seperti ini selamat datang di bawah pengguna luas segitiga lalu ada angka 45 artinya yang langsung dimunculkan itu adalah yang print ini jadi pertama dibuat dulu variable alas variable tinggi kemudian luas segitiga kemudian print luas segitiga otomatis yang akan muncul hanya luas segitiganya saja oke sekarang kita coba sedikit improvisasi biar programnya lebih menarik kita close jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan input dari user supaya programnya kelihatan lebih dinamis misalkan alas kita kasih sintaks input karena kita inginkan alas ini input dari user sebegitu juga dengan tinggi sama oke jadi ini sudah dinamis alas mendapat dari input dan tinggi juga dapat dari input kita save lalu kita coba lagi nah disini kita bisa lihat perintah printnya sudah aktif disini text kosong artinya kita sedang diminta untuk menginput data saya masukkan misalnya 10 nah disini aktifnya kita masih diminta lagi untuk input kedua teruskan 5 nah akan muncul hasilnya di bawah alas sekali tinggi per 2 seperti itu oke mungkin masih kurang puas masih bisa dipercantik lagi kita close pada materi sebelumnya juga kita sudah mengetahui bagaimana cara memberikan keterangan pada sintaks input dan raw input kita berikan keterangan disini itu juga disini oke kita save kita coba lagi nah disini sudah lebih sedikit sedikit lebih interaktif 10 masukkan tinggi 5 nah langsung muncul hasilnya mungkin kita bisa bercantik lagi di bagian bawah sini hasil perhitungan kita coba save kita close lalu kita buka lagi 87 nah tadi sempat error kira-kira errornya kenapa jadi disini luas segitiga ini kan merupakan numeric atau integer jadi disini perlu kita ubah menjadi string karena disini di akhir program kita akan menjumlahkan string dengan hasil luas segitiga sementara kalau segitiga ini masih dalam bentuk integer caranya adalah kita perlu mengubah ini menjadi string juga seperti ini yep kita coba save kita cek lagi 10 60 nah ini sudah cukup lengkap jadi keterangannya sudah ada dan inputnya sudah dinamis jadi kita sudah pelajari semua dasar dasar python yang kita butuhkan untuk membuat membuat sebuah program python yang utuh meskipun masih dasar tapi ini sudah cukup berguna untuk kedepannya oke semoga bermanfaat silahkan tonton juga video selanjutnya assalamualaikum